Terima kasih telah menonton Awal mulai jadi pemain pro sih karena saya ikut latihan sana-sini, terus ikut turnamen juga sana-sini. Alhamdulillah saya dikasih kesempatan ikut Breven Tarkam dulu sebelumnya dan nama saya mulai naik-naik-naik. Akhirnya saya diberi kesempatan ikut Linus sampai ke nasional dan sampai menjadi best player. Dan situ ada kesempatan besar ditawarin bermain di tim Liga Pro. Itu tim Domicilin Jakarta, The King Halus. Jadi saya memutuskan naik ke Liga Pro. Dulu sih waktu pertengahan tahun ya kalau nggak salah. Saya tahun 2017, saya sempat iri tuh. Jadi setiap harusnya sayang di situ gitu. Tapi belum waktunya seperti itu kan. Jadi saya selama dua bulan seterusnya saya bermimpi tuh. Tapi saya tetap lakuin. Saya tetap latihan, saya tetap kerja keras. Karena saya pengen ada di seperti dia, posisi dia. Dan pada saat awal Desember, event nasional atau pembesar nasional di Jatinangor Badu. Tim saya alhamdulillah masuk final dan menjadi juara. Dan alhamdulillah banget mimpi yang selama ini saya mimpi-mimpikan dari sebelum-sebelumnya tercapai hari itu. Saya menjadi best player. Dan saya ada di posisi dia saat itu. Pelajaran yang saya ambil ini tetap percaya proses ya. Karena kan proses nggak bakal nyata-nyata hasil. Saya tetap latihan, kajak keras, biar bisa mencapai tujuan tersebut. Tips si pemain pro itu, yang pertama sih jaga pola makan sama pola istirahat ya. Karena kan pemain profesional butuh stamina yang bagus ya, latihan pagi sore. Dan dituntut juga harus bermain efektif dan bermain dengan intensitas tinggi nantinya. Yang saya rasain pertama kali karena tahun ini saya baru ikut lima, ya pasti senang ya. Karena saya bela kampus, ketemu temen. Sebenarnya saya kenal juga, tapi dari kampus lain kan. Bisa ibaratnya ajang silaturahmi saya di sini gitu. Terus juga saya berharap sih tim saya bisa ke babak final dan menjadi juara nasional. Dan menjadi juara lagi di nasional. Karena setau saya sih kalau dilihat dari cerita-cerita ya, lima ini sangat ketat. Kompetisi juga sangat bagus. Ada di regional, nanti jenjang selanjutnya ke nasional. Itu yang membuat saya tertarik ikut lima. Setelah saya ikut sih, saya merasakan ya. Karena saya biasa main, langsung main masuk lapangan. Saya di screening dulu. Bahkan setiap mau main gitu ya. Jadi saya pikir sekali aja gitu kan. Sekarang ini, nggak tahu terusnya itu yang saya ngerasain. Ya bagus sih. Jadi maksudnya nggak ada yang colong-menyolong gitu lah kalau jemaskan. Sebelum saya ikut lima, pandangan saya, emang saya dari ini, waktu ini turnamen ketat, turnamen bagus juga ya buat student atlet, mahasiswa-mahasiswa gitu kan. Dan setelah ikut lima, memang ini turnamen sangat bagus sekali. Dan turnamen memiliki jenjang ke depannya lebih bagus juga. Ada event ke nasional aja juga. Karena kuliah itu sangat penting ya. Apalagi saya bermain pussel juga tidak selamanya kan. Saya juga tidak tahu sampai kapan saya bermain pussel. Dan saya juga tidak tahu apa, apes-apes. Amit-amit saya cedera parah. Jadi kalau saya sambil kuliah, kalau saya udah dapat sarjana, saya bisa pakai sarjana itu kalau saya ada cedera parah, amit-amit. Selalu saya ingin, sebenarnya sih saya ingin kerja, tapi semoga saya bisa cari kerja yang ngertin saya bisa sambil main futsal gitu. Harapan untuk diri saya sendiri sih, semoga saya bisa ke depannya bisa lebih baik lagi. Dan untuk 5 tetap ada step taunya, karena itu event sangat bagus buat mahasiswa gitu. Student atlet nggak cuma jago di olahraga aja, juga jago di akademik. Dan itu juga bagus buat bekal masa depan nanti. 5, awal masa depan.